Oke teman-teman selamat malam teman-teman semuanya Temu lagi dengan saya Surya Masyarakat & Investment Kesempatan kali ini teman-teman tanggal 24 Maret 2023 Saya akan membahas kondisi market hari ini Terutamanya adalah bahasan terkait saham-saham yang naik Di saat puasa dan lebaran teman-teman Oke baik teman-teman kita akan langsung masuk menuju ke bazan Kita lihat dulu adalah kondisi dari ISG teman-teman Seperti ini teman-teman ya akhirnya ISG rebound ya Melanjutkan kenaikannya ya Nah sudah seberapa jauh kenaikan dari ISG ini Teman-teman tolong diperhatikan bahwa ini area yang saya gunakan Untuk menganalisa kenaikan ISG Dimana disini ISG nya ternyata Dalam trend turun ini teman-teman Dia mampu rebound lagi melanjutkan kenaikannya Saya akan ukur dulu Kenaikan ISG ini teman-teman berhasil Sampai di 50 retracement nya ya ISG nya berhasil naik sampai 50 retracement nya Kita ukur resistan kenaikan dari ISG adalah seperti ini Dalam trend turun ya teman-teman Dalam trend dia turun ini setelah sampai di support nya yang cukup terpeta Dimana support ini sebelumnya memang sudah pernah disentuh dan dia rebound dari tanggal Berapa ini Dari tanggal 17 Setelah beberapa sekali dia balik arah Kemudian melanjutkan kenaikannya sampai hari ini Kenaikannya adalah sudah sampai di 50 retracement Di saat ini teman-teman ISG ini ada satu kunci Kunci area yang teman-teman harus perhatikan yaitu di 67.60 Dimana 67.60 ini adalah 50 retracement Jadi kenaikan ISG dalam trend turun ini Terus kemudian naik ini Hari ini berhasil sampai di 50 retracement Ini kunci ya teman-teman 50 retracement ini Kenapa? Karena ini adalah merupakan separoh dari kenaikan ISG Jadi dalam ISG trend turun dari area ini ya Ini separohnya adalah di 50 retracement di sekitar 67.60 Jadi kalau misalkan kondisi regionalnya Nanti malam mendukung Akhir minggu ini mendukung Maka bisa jadi ISG akan melanjutkan kenaikannya ya teman-teman Bisa jadi ISG nya akan melanjutkan kenaikannya lebih tinggi lagi Ini menarik sekali Kenapa? Karena hari ini movernya dari saham-saham ini adalah terkait saham-saham perbankan Dimana memang biasanya kalau movernya dari saham-saham terkait perbankan ini kuat ya Dan saham perbankan ini adalah indikator utama bahwa market itu memang mau bergerak begitu teman-teman Apakah ini adalah merupakan rally lebaran? Karena ini adalah sekitar hari kedua Lairi puasa maksud saya Menjelang lebaran karena ini adalah hari kedua setelah puasa Dan biasanya memang ketika di awal-awal menjelang puasa marketnya sepi Setelah kemudian istilahnya melakukan conditioning seperti itu Marketnya cenderung sudah terkondisi akhirnya mungkin rebound begitu teman-teman Nah pergerakan hari ini yang menarik adalah didrive oleh saham-saham yang powernya kuat teman-teman Yaitu terutamanya dari sektor perbankan kita bisa melihat BCA Kemudian bank mandiri, BNI Hari ini lari kenceng semuanya Goto juga ikut mengembarikan pasar Kemudian kalau kita lihat ini terkait saham-saham konsumer ya Juga saham-saham ayam Dimana saham-saham itu adalah merupakan saham-saham yang typically Dia akan naik ketika puasa lebaran ya teman-teman Jadi judulnya saya kaitkan karena memang kita mencoba untuk mencari peruntungan dari pergerakan saham-saham yang salah satunya terkait dengan puasa dan lebaran Kita istilahnya trading itu mencari momennya begitu Kalau yang kemarin-kemarin momennya adalah terkait energi begitu Tapi ketika kita lihat sekarang untuk harga komoditas sedang turun ya Teman-teman bisa melihat kan harga komoditas sekaligus kita cek harga komoditas ini Minyaknya turun, natural gasnya turun, coalnya masih turun ya CPO turun, hanya emas saja yang naik teman-teman Memang emas biasanya juga menjelang lebaran juga Menjelang puasa juga naik teman-teman Secara lokal seperti itu Tapi ini kan emas ini kenaikannya adalah karena kondisi uncertainty atau ketidakpastian di bursa kemarin Bursa Amerika teman-teman silahkan lihat beritanya saya sudah bahas di sebelum-sebelumnya Terkait permetalan nikelnya juga masih belum Hanya tin saja ya Timah saja yang naik Terus kemudian emas saja Dua hal itu saja ya teman-teman Jadi kalau kemarin momentumnya adalah yang terkait energi Komoditas energi seperti itu Maka kalau sekarang Kalau sekarang sesuai judul Maka yang sedang kita amati adalah saham-saham yang terkait puasa lebaran Begitu teman-teman Nah untuk kondisi market ya Kondisi market ini kalau kita lihat sekilas ini Asia nya hari ini kan merah ya Ini untuk tanggal 24 24 saya refresh dulu Eropanya sayangnya dalam untuk Amerikanya tadi malam naik ya teman-teman Jadi memang sebenarnya marketnya memang boleh dibilang sebenarnya masih belum jelas ya Belum jelas seperti itu Namun kalau kita lihat memang karena beberapa saham turunnya kemarin sudah dalam sekali Sehingga ketika ada trigger sedikit saja dari bursa Amerika yang membaik Maka bisa saja atau regional yang membaik bisa saja saham-saham tersebut rebound ya teman-teman Terutama saham-saham yang ada penggeraknya apa Kalau yang kemarin adalah untuk saham perbankan kita Before banking adalah karena mereka saat ini sedang bagi dividend Jadi ini bisa menjadi penggerak Memang beberapa X dividendnya masih beberapa hari lagi Beberapa sudah seperti BRI Jadi beberapa kebiasaan dari para pelaku pasar adalah Ikut pergerakan harga tersebut tetapi sebelum X kadang dijual Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya Bahwa saham itu bergerak ada motifnya Nah terkait bursa Amerika ya teman-teman Memang belum begitu bagus Sempat rebound terkoreksi lagi Kemarin memang sempat rebound dan terkoreksi lagi Dojo, Nasdaqnya juga Ini seperti ketemu resistan S&P 500 seperti retracement juga begitu Jadi memang walaupun hari ini rebound Tapi sepertinya apakah akan lanjut kenaikannya itu Tentu kita melihat kondisi dari bursa regional hari ini Dan untuk hari Senin openingnya bagaimana Kalau misalkan regionalnya mendukung Mungkin itu bisa memberi tenaga untuk IISG Untuk bisa bergerak Dan diharapkan saham-saham yang terkait puasa lebaran Yang saat ini secara pergerakan sudah mulai cukup-cukup oke Sudah sekitar 1-2 hari bergerak Maka diharapkan itu bisa melanjutkan kenaikannya Begitu teman-teman ya Jadi untuk hari ini memang banyak sekali Kalau kita lihat banyak saham yang naik Teman-teman mungkin akan saya breakdown ke dalam Sekitar 2-3 konten Dimana untuk saat ini Saya hanya membahas ke saham-saham yang terkait puasa lebaran Sedangkan untuk bahasan saham secara umum Mungkin akan saya bahas besok Ataupun mungkin hari Minggu Karena ini adalah hari weekend Teman-teman tentu maunya yang agak-agak santai saja Gak apa-apa Saya tetap akan memfasilitasi Oke teman-teman Terkait saham-saham yang naik Saat puasa dan lebaran Ini beberapa saham tersebut Sudah saya siapkan Ada beberapa ya Kira-kira ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kelompok saham teman-teman Ada sekitar 7 kelompok saham Yang mana mungkin teman-teman bisa mulai awasi dari sekarang Karena bisa jadi saham-saham tersebut sekarang dalam fase-fase awal kenaikannya Begitu teman-teman ya Baik teman-teman saya akan bahas sekumpulan saham yang pertama Yang teman-teman bisa perhatikan Terkait saat ini ya Puasa, lebaran, begitu Ini adalah saham-saham terkait konsumer Sektor konsumer teman-teman ya Sektor konsumer kita akan lihat apa saja sahamnya Yang pertama Indofood ya teman-teman Indofood Teman-teman lihat iklannya di TV sudah mulai banyak muncul Begitu Nah teman-teman bisa lihat bahwa Indofood ini mengalami penurunan yang sudah cukup dalam ya Indofood ini mengalami penurunan yang sudah cukup dalam Nah disini teman-teman saya akan menilai pergerakan dari Indofood ini dalam trend dia turun ya teman-teman Dalam trend dia turun saya ambil dari sini aja Supaya trend bis saya juga bisa berlaku dengan pas ya Jadi terjadi pemotongan trend saham ini sudah rebound Konfirmasi reboundnya adalah hari ini dimana terjadi breakout dari trend channel ya Saham yang turun itu tarikan trendnya adalah dari atas karena merupakan resistan Dan ini terjadi pemotongan resistan di area sini Sehingga ada dua titik yang akan saya gunakan untuk mengambil trend bis Fibo Ini swing hike nya teman-teman Kemudian ini adalah Sebentar ya teman-teman ini adalah swing hike nya disini ya Terus kemudian swing low nya saya ambil disini Nah dalam pergerakan dia turun ini hari ini dia sudah mulai rebound Ini adalah resistan yang ditembus oleh Indofood hari ini teman-teman 6.250 dan dia bahkan sampai di 6.375 Untuk resistan hampir untuk target hampir kecapai teman-teman disini Tapi hari ini Jumat sepertinya orang enggak untuk ngegas kenceng-kenceng Nah teman-teman bisa melihat ini upside nya bisa sampai 6.475 Bahkan bisa lebih ya teman-teman Bahkan bisa lebih karena saat ini adalah merupakan momennya Momennya pergerakan saham-saham yang terkait lebaran Nah teman-teman bisa melihat bahwa hari ini juga asingnya Mulai banyak masuk untuk di Indofood ya teman-teman Indofood sahamnya mulai masuk ya Setelah Indofood teman-teman akan kita bahas juga ICBB Ini terkait ya makanan minuman juga Nah hari ini untuk ICBB teman-teman Ini sebenarnya pergerakan dia sudah jauh lebih jauh ya teman-teman Kenapa? Karena dia sudah sampai di 50 retracement Ingat teman-teman ya disini saya hanya menganalisa dari trend pendek ini Dimana untuk ICBB ini sebenarnya dia sudah Sekitar cukup lama dia keluar dari ini ya Cukup lama dia di area ininya Spekulatifnya 0-23 dan dia setelah jebol 9.600 kemarin Hari ini melanjutkan kenaikannya Ngelewatin 9.800 Target 9.960 Itu juga hari ini berhasil dilewati teman-teman Bahkan dites ke 61.8 Ini powerful tenaga kenaikannya kuat ini teman-teman Kita lihat dulu untuk volume hari ini Dari ICBB ya Jadi kita lihat volume hari ini besar ya Jadi kenaikan hari ini powerful karena didorong oleh volume ya Teman-teman kalau lihat ini volumenya di atas rata-rata MA5 20 dan 60 untuk volume Nah ini adalah 85 volumenya ya Kemudian untuk asingnya hari ini juga mulai masuk Seperti halnya untuk Indofood tadi teman-teman ya Nah saham berikutnya adalah Unilever Dimana asingnya udah 2 hari ini melakukan net buy ya Unilever asingnya melakukan net buy Nah teman-teman juga bisa melihat Walaupun closingannya nggak begitu bagus hari ini Tapi Indofood ini secara Unilever ini secara umum dia naik Kenapa bisa begini? Karena dia openingnya tadi di atas ya Openingnya tadi di atas Sehingga ketika dia closingnya tetap turun Tapi masih di atas harga yang kemarin Maka candle-nya merah Tapi sebenarnya harganya ini naik Nah kalau seperti ini kita tinggal ambil Fibonacci 50 retracement Dan kita bisa melihat bahwa Area ini teman-teman Area ini adalah area 0-23 retracement Area speculative buy Dimana memang sempat ngegas hampir sampai di 4.430 namun balik arah Nah kalau teman-teman lihat seperti ini Berarti ini belum percaya diri untuk naik Sehingga teman-teman mungkin masih bisa membeli di area speculative lagi Di sekitar di bawah 4.280 teman-teman Sekali lagi lihat kondisi market juga Apakah akan mendukung untuk pergerakan lebih lanjut Unilever untuk asingnya sudah kita lihat Terus kemudian tambahnya sekarang adalah Sido 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 Saya sedang loading Internet saya cukup lama ya teman-teman Internet saya cukup lambat ini untuk Sido Oke teman-teman berikutnya adalah Sido ya teman-teman Sido muncul ini sebenarnya dari coretan ini Ini artinya Sido muncul ini sudah pernah saya analisa jauh-jauh hari teman-teman Jauh-jauh hari pernah saya analisa dan cukup oke ya Karena di analisa saya sebelumnya dulu Area hijau panjang ini adalah merupakan resistan yang cukup alot bagi Sido ya Namun setelah dia jebol 50 retracement lanjut naik sampai 78,6 Ternyata dia terkoreksi lagi Tapi overall dia saat ini tidak kembali lagi ke 50 retracement ya Dimana 50 retracement ini adalah penjaga harga dia teman-teman Ini 50 retracement Dimana koreksinya kena sampai di 50 retracement Nah pergerakan dari si Sido ini teman-teman Si Sido ini kita akan juga ukur koreksinya Nah teman-teman perhatikan ya ini saya geser dulu Supaya teman-teman enggak gagal fokus Nah kita lihat dulu Kita akan gambarkan trend dulu Oke kita gunain trend yang bawah ini enggak bisa Karena tidak terjadi penembusan trend Jadi mungkin kita gunain ini Terjadi penembusan trend enggak Jadi ini hampir terjadi penembusan trend ya Trend lainnya hampir turun Tapi ternyata untuk Sido terjaga di area ini adalah merupakan supportnya Oke enggak apa-apa tapi disini kita tetap bisa menggunakan Fibonacci-nya disini Nah ternyata untuk koreksinya dari si Sido ini Dalam trend naik ini adalah swing low-nya dia Kemudian ini adalah swing height-nya dia Ternyata koreksinya dia hanya sampai di kisaran 38,2 retracement Dan sekarang dia ada potensi untuk testing resistant yang ada di atasnya di 865 teman-teman 865 itu adalah merupakan 23,6 retracement Nah kalau misalkan dia lanjut naik teman-teman disini Maka potensi kenaikan lanjutan ini adalah terbuka lebar untuk si Sido ya Sekarang kita lihat dulu untuk kondisi asingnya kemarin Asingnya masuk Hari ini sayangnya untuk asingnya masih net sale Tapi teman-teman tetap perhatikan aja Karena ini juga kaitannya juga saham-saham yang biasa diborong ketika Atau saham-saham yang biasa naik ketika puasa dan lebaran Begitu teman-teman Berikutnya adalah saham-saham yang terkait mall ya teman-teman Belanja di mall begitu Kita akan lihat dulu ya saham yang pertama Ada beberapa saham yang akan saya bahas terkait mall begitu Yang pertama adalah Rals ya teman-teman Rals sempat saya bahas juga di video-video sebelumnya Ini coretannya hilang ya Coretannya hilang kita lihat dalam weekly-nya Nah dia kan memang sempat naik namun demikian terkoreksi lagi Kita akan melihat dari trend yang paling pendek aja teman-teman ya Trend yang paling pendek aja Yaitu memang dia sempat terkoreksi Nah disini ini baru 2 hari lebaran Ini iju ini adalah area yang saya analisa teman-teman Dia adalah rebound dari dasar Jadi kita akan mengukur kenaikan dia sampai di berapa Hari ini ternyata dia kuat sekali ya Kuat sekali Kenapa? Karena baru sehari keluar dari area iju ini Atau baru sehari keluar dari 0 sampai 23 retracement Atau dari resistannya yang pertama Ternyata dia langsung sampai di Ternyata dia langsung lewatin 38 retracement Dan juga hampir sampai atau sudah sampai di 50 retracement Nah kalau begini bagaimana teman-teman? Nah ini adalah 50 retracement umumnya Saham-saham akan terkoreksi Bisa terkoreksi Bisa konsolidasi di area tersebut Namun kalau kita melihat candle-nya hari ini Adalah powerful Ya powerful Maka bisa jadi Senin akan berlanjut Kita tinggal lihat volumenya hari ini Volumenya hari ini juga berada di atas Rata-rata Sedikit di atas rata-rata Namun belum luar biasa Begitu untuk asingnya Net buy-nya lumayan ya Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk teman-teman Untuk yang teman-teman sudah positioning Di bawah 6.20 mungkin tinggal trailing stop aja ya Karena ini saham sedang lari Dengan power yang cukup kuat teman-teman ya Nah kemudian saham berikutnya adalah LPPF ya Nah LPPF ini teman-teman ini juga terkait mall ya Seperti itu Nah ini kemarin koreksinya udah Hampir sampai di targetnya Ya targetnya seperti yang saya gambar ini Di 4.500an Ternyata dia rebound ya Dan disini teman-teman bisa lihat bahwa Ketika saham rebound dari kisaran 61.8 retracement Maka minimal targetnya dia adalah disini Di 4.850 ya 4.850 Atau bisa juga kita ukur kenaikannya Dengan menggunakan 50 retracement ya 50 retracement dia Berarti untuk 50 retracement dia saat ini Itu adalah disini Jadi kalau kita lihat kenaikan dia Itu 50 retracementnya di 5.000 teman-teman 5.000 Ini bisa saya singkirkan dulu Ini saya geser kesini Nah inilah target kenaikannya dari LPPF Adalah di 5.000 ya LPPF 5.000 Kita lihat dulu untuk asing dari LPPF Sayangnya untuk asingnya masih banyak keluar Jadi mungkin teman-teman harus berhati-hati Walaupun untuk asing ini Belum jaminan kalau asingnya net sale Dia akan terus turun Belum jaminan Karena juga ada yang namanya Buyer dari Indonesia Baik pun Baik institusi maupun retail ya teman-teman Kemudian saham-saham terkait maul-mau juga Yang dari kemarin gak turun juga adalah MAPI ya Mitra Adi Perkasa Ini ya simple aja sih Bahasan saya ini saham dari kemarin Memang gak turun Jadi memang agak kurang menarik Untuk di-inter begitu ya Ini asingnya juga 3 hari ini juga keluar ya Kemudian MAPA Bagaimana MAPA-nya asingnya masih masuk ya teman-teman Kita tinggal lihat MAPI-nya udah kita lihat Kondisinya yang memang gak turun Sedangkan MAPA-nya Juga sama Sebenarnya secara pergerakan Dia mirip dengan Ini MAPI juga Ini sedikit ada ribbon Ini juga masih coretan yang lama Tidak ada perubahan Karena memang Dia rentang geraknya sama ya Tidak ada perubahan Tapi teman-teman tetap bisa Perhatikan Saham-saham yang terkait Permolan Untuk Untuk saat ini ya Kemudian saham berikutnya Terkait telekomunikasi teman-teman Ini biasanya untuk Saham-saham ini Itu adalah Ketika puasa atau lebaran Ini juga berpotensi untuk Naik teman-teman Nah Untuk industri sendiri Ini secara pergerakan Sebenarnya hari ini Retest 7.170-an 7.160-an Sekitar itu Ini adalah merupakan Resistant Ini sebenarnya Pergerakan Ex-predicted Artinya Kalau Suatu saham Yang naik Terkoreksinya Hanya sampai Di 38 detailsman Maka potensi Kenaikan lanjutannya Dia Cukup besar Atau lebih besar Potensi kenaikan lanjutannya Teman-teman Kita lihat dulu Untuk Pergerakan dari Indosiannya cukup oke Namun di kisaran 7.100-an Ini memang Sepertinya cukup Alot ya Teman-teman Kita lihat dulu Untuk kondisi Asing dari Indosat Asingnya sebenarnya Solid ya Masuk terus Kira-kira begitu Kemudian terkait Telekomunikasi juga Telkom ya Telkom ini masih On track Pergerakannya memang Jadi sempit-sempit Begini Karena memang Kemarin juga Nggak turun dalam ya Nggak turun dalam Untuk Telkom ada 4175 Itu adalah merupakan 50 retracement Kita intip juga Untuk Asingnya di Telkom 2 hari ini Asingnya masuk Tebel Teman-teman ya Masuk tebel Kondisi volume-nya juga Hitungannya tebel ya Teman-teman Untuk Telkom Kemudian Saham yang terkait Lebaran puasa Ini sektor Telkom Ini juga Excel ya Kondisi Excel ini Masih di bawah Teman-teman ya Masih di bawah Kita break dulu Hanya dari Trend yang Paling kecil Ini dulu aja Atau Karena kita Gunakan trend Based Fibo Maka kita gunain Hanya dari ini aja Kita ukur dulu Resistannya Tapi hari ini Memang dia ketemu Resistannya Balik arah ya Nah begini Jadi Resistannya 2070 Target 2130 Teman-teman Untuk Excel Kemudian teman-teman Saham yang biasanya Katanya naik Ketika Puasa Yaitu terkait Pakan ayam Terkait ayam Dan terkait Produknya ya Teman-teman Sepertama adalah Cepin Cepin sudah Turun dalam ya Teman-teman Sudah turun dalam Nah sudah breakdown Seperti ini Sudah turun dalam Coba kita ukur Menggunakan Trend Based Fibo ya Kita tarik Kalau dari sini Tidak bisa Jadi Trend Based Fibo Kita tarik dari sini Teman-teman Dari sini Hampir ya Jadi cukup valid Tidak apa-apa Kita akan gunain Di sini Nah Karena dia Pergerakan turunnya Dalam Teman-teman Maka jarak Sub-resistannya Juga cukup jauh Nah kita bisa melihat Bahwa 5080 adalah Merupakan Resistant Yang hari ini Berhasil dilewatin The next resistannya Ada di 5250 Teman-teman Sementara Tarcedia Ada di 5390-an Atau 50 Retracement Kita lihat dulu Untuk asingnya Dari Cepin Volumenya hari ini Masih biasa aja Asingnya Sudah beberapa hari ini Cukup solid Masuknya ya Teman-teman Kemudian Berikutnya adalah Jawa Jawa Terkait ayam Pakan ayam juga Ini juga sudah cukup Lama Dalam Lama turunnya Nah kita bisa lihat dulu Teman-teman Kita akan ukur dulu Kenaikan dia Pakai sini aja Resistant pertama Masih belum mampu ya 1140 Apabila mampu Maka Resistant berikutnya 1187 1225 Adalah Merupakan 50 Retracement Dia Kondisi asingnya Bagaimana Untuk Jawa Asingnya hari ini Mulai masuk Tapi overall Kalau kita lihat Di beberapa hari sebelumnya Asingnya Selang-seling ya Kadang masuk Net sale Kadang net buy Begitu Nah kemudian Saham terkait Jalan tol Ya teman-teman Bisa perhatikan Jasa marga Hari ini Memang kenaikannya Masih belum Mampu Lanjut ya Coba Saya ukur dulu ya Saya ukur dulu Koreksi dia Udah ekstrim ya Teman-teman Koreksi dia Udah ekstrim Kemarin Sampai 61,8 Ekstrim Tapi rebound ya Ekstrim Tapi rebound Sampai 61,8 Retracement Nah Begini ceritanya 61,8 Retracement Jadi ini adalah Swing low ya Ini swing high Dalam trend dia naik Koreksinya sampai Di resistan pertama Support pertama Support kedua 50 Dan 61,8 Barang-barang yang terkoreksi Sampai Closing di bawah 38,2 Maka targetnya adalah Ke 61,8 Kesape gak? Kesape dan dia rebound Beneran dari situ Inilah bagusnya Fibonacci Teman-teman bisa Memprediksi Dengan jelas Jadi sebenarnya Kalau teman-teman tahu Orang-orang yang Seperti bisa meramalkan Pergerakan harga Saham itu Kira-kira akan sampai Dimana Sebenarnya itu Hanya menggunakan Fibonacci ya Teman-teman Karena cukup simple Dan saya sendiri juga Memakainya Nah Kalau kita melihat Satu saham ini Dalam trend turun ini Dia udah mulai naik Maka kita bisa mencari Resistan dia Ternyata 32,40 Belum berhasil Dilewatin ya Sementara Terjadi ya Di 50 retracementnya dulu Untuk JSMR Di 3300 Kita lihat dulu Untuk asingnya Dari JSMR Solid Cuma hari ini Net sale ya Hari ini net sale Nah teman-teman Kalau muda itu kan Kalau Ini kebanyakan orang Menggunakan mobil juga ya Maka biasanya Yang perlu diperhatikan Adalah saham-saham Yang terkait mobil Astra Internasional Apalagi kalau terkait Suku bunga Tidak ada kenaikan Suku bunga kemarin Amerika maupun Indonesia Dan inflasi Terkendali dengan baik Maka sepertinya Suku bunga Tidak akan naik ya Teman-teman Sehingga ini Bagus untuk saham-saham Yang terkait properti Dan juga Astra Astra sebenarnya Secara koreksi Juga masih Kecil aja ya Sampai 50 retracement Balik arah lagi Sekarang ada Resistant 6.100 6.015 Masih belum Belum dilewati Jadi masih menjadi Resistant 6.015 Itu aja Yang bisa saya sampaikan Untuk Astra Kemudian kita lihat dulu Astra nya Untuk asingnya Masih net sale Jadi ini mungkin Masih membuat Berat untuk Astra Nah kemudian Kita lihat dulu Untuk Auto Auto boleh dibilang Memang saham ini Sejak naik Kencang kemarin Koreksinya gak pernah Closing di bawah 38 retracement Artinya apa? Artinya koreksinya Kecil Jadi mungkin teman-teman Yang berharap Bisa nadah di 50 Gak dapet Karena 38 Retracement Di 1670 Pun dia gak Jebol Seperti yang Sering saya Sampai Ketika Satu saham Naik Koreksinya Hanya sampai Di 38.2 Retracement Maka potensi Melanjutkan Kenaikannya Dia terbuka Lebar Dengan catatan Resistant 1730 Berhasil Dilewati Kita lihat dulu Untuk asingnya Dari Auto Ini Selang-seling Net by net sell Tapi ini Beberapa hari ini Dia Net sell ya Teman-teman Untuk asingnya Kemudian Saham terkait Penyiaran Kalau teman-teman Lihat Puasa begini Sambil sahur Sambil buka Kadang kita Nyetel TV Sehingga rating-rating TV ini Akan meningkat Pesat ya Teman-teman Akan meningkat Pesat Saham-saham terkait Penyiaran Itu teman-teman Bisa lihat Sahamnya ada Yang sudah 2 hari naik Ini adalah SCMA SCMA teman-teman Kita breakdown dulu Kita lihat Dari trend yang Paling kecil aja dulu Kenaikannya udah Sampai di berapa Nah Kenaikannya udah Sampai di 190 Ada resistan lagi 200 dan 210an Untuk SCMA Bisa dilihat dulu Asingnya Sebenarnya 2 hari ini Asingnya masuk Tapi hari ini Net sell lagi Untuk asingnya Kemudian selain SCMA Ada EMTK Teman-teman bisa lihat Ini masih Turun dalam ya Masih turun dalam Untuk EMTK nya Masih turun dalam Nah Kalau ngeliat begini Mungkin teman-teman Harus breakdown Ke yang paling kecil dulu Karena kalau kita ngeliat Yang paling besar Sepertinya Jadi malas Begitu Kita lihat dulu Yang paling kecil Begini aja Yaitu area Ini saja Isolasi dulu Nah baru kemudian Kita cari Dimana Wow Ini terlalu jauh pak Iya Karena dia turun terus Jadi Mungkin kita bisa kecilkan Dari ini ya Kita kecilkan dari itu dulu Untuk melihat Support resistannya Nah teman-teman Assistant ada di 781 817 Dan target 860 ya Untuk EMTK Kondisi asingnya Bagaimana Asingnya udah Tiga hari ini Mulai Masuk Apalagi kalau kita lihat Dari tanggal 8 Agustus Dia memang sebenarnya Asingnya udah mulai Masuk terus ya Teman-teman Berikutnya MNCN Ini asingnya masih Banyak keluar Sedang kita lihat Langsung ke Sahamnya MNCN juga Sudah mulai rebound Ini pernah saya analisa Tapi gagal naik ya Jadi saya hapus Karena gagal naik Nah sekarang kita Breakdown Di Posisi ini ya Kita ambil dari sini dulu Untuk Mencari resistan dia Kenaikannya Nah Disini terlihat Bahwa resistannya Belum mampu dilewati 591 Jadi masih belum mampu ya 591 Jelas sekali Kemudian Resistant breakoutnya Bila mampu 620 Dan target 640 Nah teman-teman Beberapa saham Tadi Nah teman-teman Beberapa saham tadi Posisinya adalah Berbeda-beda ya Sebagian itu Berada di bawah Begitu Nah Untuk beberapa saham Yang masih di bawah Seperti ini Teman-teman harus Berhati-hati Kenapa Ini masih dimungkinkan Ketika naik Dia akan diguyur Kenapa Karena sangat mungkin Masih ada orang-orang Yang nyangkut Sehingga secara Insting Kalau lihat saham Nyangkut itu Orang-orang Kalau sudah BIP Akan keluar aja deh Seperti saya juga Kalau lama Nyangkut Dan saya Tidak mau Cut loss Maka ketika Ngelihat saham BIP Biasanya saya lepas dulu Saya ganti ke saham lain Kira-kira begitu Kecuali Mungkin bagi teman-teman Yang sudah memahami Pergerakan itu Didorong dengan volume Yang kenceng sekali Mungkin teman-teman Tidak akan Tidak akan Buang cepat-cepat Tapi tahan dulu Begitu Nah Kalau ketemu sahamnya Yang masih turun begini Ya Harap hati-hati Kecuali Kalau teman-teman Mungkin Ketemu yang Saham-saham Kondisi-kondisi Naik Ya Masih kondisi naik Seperti ISAT Seperti ini Ya Menarik sih Cuman ini juga Untuk dapat saham yang Terkoreksi Dengan Besar Agak susah Karena memang ini tipikalnya Koreksinya tipis-tipis Saham-saham yang naik Kencang itu Koreksinya tipis-tipis Dan pun ketika mulai Ribbon itu Kencang Bidak halnya dengan Saham yang saya sebut tadi Kalau misalkan Dia memang secara bentuk Lagi turun begini Wah Pak menarik Pak Ini di bawah begini Kita borong banyak Tapi Ini juga ada resiko Teman-teman Saham yang cenderung Disukai orang itu Adalah yang ketika Pergerakannya naik Uptrend Begitu Orang tinggal cari Retracementnya Tapi ketika dia Ternyata masih turun Itu orang minat belinya Udah berkurang Misalpun Dia bergerak juga Membuat kita harus Ekstra Hati-hati Baik teman-teman Saya rasa itu yang bisa Saya sampaikan kali ini Saham-saham yang berpotensi Naik di puasa Lebaran Siap-siap cuan ya Teman-teman Kalau harganya berlanjut Untuk bahasan berikutnya Teman-teman terkait Sektor secara umum Akan saya bahas besok Atau hari minggu Demikian dari saya Surya MS Reset Investment Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman